Intro Jadi kesayangan mama atau kesayangan papa? Papa kan udah gak ada, emangnya aku masih bisa jadi kesayangan papa? Adik kamu itu belum makan, kamu tolong cariin deh sekarang Udah aku duga, sampe kapanpun aku gak bakalan bisa jadi kesayangan mama Mama tuh cuman peduli sama adik doang Tolong ampun, ampun Kenapa kamu teriak ampun ampun deh Itu kak ada orang serem malu disana Gak ada siapa-siapa disitu Kamu cuman mimpi doang, udah tidur lagi Mulai sekarang kita berbelah itu putus Putus, tapi kan kita udah lama pacaran Justru itu, karena lama aku sudah bosan sama kamu Pacar lo itu kecelakaan, Reh Pacar gue kecelakaan, tapi kok bisa? Padahal dia pake motor sendirian dan katanya matanya ditutup sama orang Tragis banget kecelakaan cowok lo, Reh Siapa yang tutup mata pacar gue kalo dia pake motor sendirian, aneh banget Rere, nilai ulangan kamu kali ini dapat nol lagi ya Nilai nol, Pak Iya Pak guru meninggoy, Reh Pak guru meninggoy? Iya, kejadiannya tuh tragis juga, katanya pak guru didorong Didorong? Dek, ini ada yang gak beres, kamu harus kasih tau kakak siapa yang tadi pagi kamu liat Kira-kira pekerjaan tersembunyi gue apa ya? Hah? Ketua mafia? Kamu rasain ini semua? Kenapa sih? Tiap pagi aku selalu dengerin papa sama mama berantem kayak gini Mulai sekarang mama dan papa kami tuh sudah pisah Eh, itu dia anak si broken, hal asian banget orang tuanya pisah Terus kenapa kalo mama sama papa gue berpisah? Tapi kan gue gak salah Loh itu lemah karena gak bisa satuin orang tua sendiri Mau sampe kapan sih orang mengira kalo misalnya gue tuh orangnya lemah? Mereka jadi seenaknya sama gue Kamu kenapa, Beb? Sayang, kamu gak kayak yang lain kan? Aku mau kita putus, Beb Kenapa putus? Aku gak suka sama coi lemah Semuanya hormat ke bos Kapan sih? Jangan panggil gue bos-bos disini, nanti ada yang tau pekerjaan gue Udah saatnya kita mau bales perhobotan mereka semua, bos Udah saatnya bales mereka Iya, tunggu apa lagi, bos? Lo rasain ini si lemah Tega, baju gue jadi basah kayak gini kan? Ups, sorry ya, gue tuh sengaja banget loh Kalian semua habisi dia Apa? Jadi kerjaan lo ketua mafia? Baru tau loh pekerjaan tersembunyi gue Pertajam indera mata atau indera hidung? Indera mata aja deh, kebetulan mata gue minus Mah Kamu pake kacamata? Hah? Masa sih aku pake kacamata? Iya Loh, iya? Padahal ini sama sekali aku gak pake kacamata Tapi bisa nempel gini Ini udah jam berapa kamu pergi sekolah, Gi? Gimana aku ke sekolah dulu? Halo, Beb-Bku Wah, kamu pake gelang baru, Beb? Hah? Gelang baru apaan? Aku gak ada pake gelang kok, Beb? Masa sih gak ada, jelas-jelas aku liat kamu pake gelang baru sekarang Beb, aku barusan dibeliin mamaku gelang Mama kamu beliin kamu gelang baru Udah dari tadi aku liat gelang itu ada di tangan kamu Ada handphone baru gue bagus gak? Handphone baru dari mana? Ini jelas-jelas gue liat tangan lo kosong loh Lo salah liat kali ini ada kok Enggak kok, gue gak salah liat Ini, kenapa lo nangis? HP gue hilang, Reh HP lo hilang? Iya, sedih banget Besok papa ada penerbangan pesawat Hah? Papa ada penerbangan pesawat? Iya, besok kamu anterin papa ya, sayang Iya, nanti aku anterin Itu pesawatnya Kan ada pesawat, Pa? Bisa ngeliat penyakit orang atau organ orang? Buat apa gue liat organ orang? Semua orang kan organnya sama Aku gak sekolah ya, Kak? Kenapa kamu gak pergi sekolah, Deh? Darin aku meriang, Kak, aku gak enak badan Gak usah bohong, orang kamu gak sakit apa-apa Udah, yuk Gue gak jadi rayain ulang tahun gue, Reh Kenapa lo gak jadi rayain acara ulang tahun lo? Soalnya kepala aku tuh sakit banget, Reh Oh Iya, daripada kenapa lebih baik aku hotelkan aja Hah? Perasaan lo cuma sakit perut, deh Gak sakit kepala Reh, menurut lo kenapa ya Angel gak mau rayain ulang tahunnya? Katanya dia sakit Lah, tetep dirayain kok, Reh Hah? Dia rayain? Iya, Reh Paling dia cuma gak mau undang gue aja Kenapa kamu nangis? Gue gak nangis, Reh Gue gak apa-apa kok Gak usah pura-pura bilang gak apa-apa Ah, kamu gak enak badan kan? Kamu izin pulang aja Aduh, jantung gue Kenapa lo? Jantung gue tiba-tiba sakit Hah? Jantung lo sakit? Iya, Reh sumpahin sakit banget Astaga Lo kenapa kaget sih, Reh? Kanker stadium 4 Apa stadium 4? Jadi lo gak tau selama ini Bisa tukar nasib atau tukar usia sama orang Kalau nasib orang itu jelek gimana? Ya, tukar usia aja deh Ma, aku mau laptop baru dong Itu buat adik kamu nanti Nah, adik terus Kamu itu ngalah aja sih Aku bakalan tukar usia aku sama adik Yes, usia aku sekarang jadi 5 tahun Mama minta laptop dong Oke, sayang Hai, Ben Aku mau kita berdua itu putus Kok putus? Aku itu gak mau pacaran sama anak kecil kayak kamu Jangan bilang gue anak kecil Lah, memang kenyataannya kan? Sekarang lo yang anak kecil Mama gue adopsi adik lagi Wah, mama lo adopsi adik baru Seru dong Lo jadi ada temen main sekarang Iya, Reh Ini adik baru gue Wah, lucu banget adik lo Gue jadi pengen deh jadi anak kecil lagi Kalau gitu Astaga Nah, kalau kenapa tua? Gue juga gak tau kenapa muka gue tua Atau jangan-jangan adik lo itu sebenarnya bukan anak kecil Jadi sebenarnya usia dia itu berapa? Usia adik lo sebenarnya 89 tahun Bisa tau jumlah mantan atau jumlah pacar orang Kayaknya jumlah mantan lebih seru deh Jadi gue bisa tau orang itu pacaran berapa kali Halo, sayangku Hai juga, sayang Astaga Jadi kamu udah punya mantan 10 Kenapa kamu bilang ke aku kamu gak pernah pacaran? Aku bisa jelasin semuanya Gak ada yang perlu dijelasin Banyak yang suka sama gue Gue jadi bingung deh Iya, iya Gue tau aja Lo banyak banget yang suka Masalahnya itu mantan pacar gue udah banyak Mantan lo nol Jadi selama ini lo cuma ngaku-ngaku Kalau lo punya banyak pacar Gue gak ngaku-ngaku Gue bisa jelasin Gue gak percaya lagi sama lo Masa sih lo gak mau sama gue, re Apa sih? So ganteng banget lo Banyak lo cewek yang tergila-gila sama gue Kalau emang lo banyak yang mau Pasti jumlah mantan lo banyak Jangan sok tau lo Jumlah mantan pacar gue itu banyak kali Banyak dari mana Jumlah mantan lo aja nol Eh, eh lo tau Evan kan? Tau Yang culun itu kan? Ya, yang culun itu pasti banyak yang gak mau Iya Pasti gak ada yang mau sama dia Hai anak culun Bisa tau harga barang Atau harga diri orang Ya, harga barang lah Ini mama kasih iPhone terbaru buat kamu Makasih ya, mah Sama-sama Loh, kok harga iPhone-nya murah banget Ini pasti palsu kan? Mama bohongin aku nih Liat datas baru gue ini tuh mahal banget, re Iya, gue tau barang lo pasti mahal-mahal kan? Jelas dong, gue kan orang kaya Barang lo kenapa harga cuma seribu? Lo selama ini cuma sok kaya doang ya? Gue gak nyangka ternyata orang-orang bisa bohong kaya gitu Hai re, gue mau kasih handuk ini buat lo ya Tapi kan ri, ini handuk kesayangan lo beneran buat gue Iya, gak apa-apa itu buat lo karena lo kan sahabat terbaik gue Harganya lumayan mahal, makasih ya Sama-sama re Nenek lapar cu Astaga, kasihan banget nenek ini Tolong nenek Ini buat nenek Makasih ya cu, sebagai imbalannya nenek kasih hadiah boneka ini buat kamu Makasih ya nek Iya cu, dengan senang hati Mahal banget boneka ini Tau nama ayah orang atau nama ibu orang? Kayaknya tau nama ayah orang aja deh Soalnya kan di sekolah gue sering banget diledekin pake nama ayah gue Wih, ada anak Pak Yanto nih Akasih ledekin nama orang tua gue, Pak Yanto Daripada lo Pak Udin Angel anak raja kan? Gue tau kok si Angel itu katanya anak raja kan? Nah itu si Angel Halo guys Hai Angel Gue boleh ikut gabung sama kalian kan? Hah? Lo kenapa Reh? Emm, gak apa-apa kok Lo kenapa sih Reh? Tadi gue liat nama ayah Angel itu Budi Sementara kan nama raja itu Eric Jangan-jangan dia bukan anak raja Udah fix banget Angel bukan anak raja Berarti dia bohong Kenapa nama ayah Angel sama kayak nama ayah gue atau jangan-jangan error? Gue coba liat ah nama ayah gue siapa? Nama ayah gue Eric Berarti selama ini lo sama Angel ketukar Gue sama Angel ketukar Iya Tapi gimana cara ngebuktiinnya? Ya lo tes DNA aja Tes DNA Bisa tau alergi orang atau penyakit orang Kayaknya tau alergi orang lebih seru Makan yuk sayang Keliatannya enak Tapi mama makan daging apa itu? Ini daging sapi Oh daging sapi Iya enak banget Bukannya mama alergi daging sapi ya? Atau jangan-jangan itu bukan daging sapi? Dek sebenernya dimakan mama itu daging apa sih? Loh kakak gak tau Ya mana kakak tau? Itu tuh daging manusia kak Daging manusia? Iya Pantes aja temen-temen gue banyak yang hilang Aduh ini gatel banget badan gue Kenapa lo garuh-garuh kayak gitu? Gue kayak gini karena alergi makanan Oh alergi Lo alergi udang Kok lo tau sih? Ya gue tau Tanpa lo sebut juga gue tau Bapak mandi dulu ya Iya pak Mandi aja dulu Nanti baru ngajar Baik bapak tinggal dulu ya Tapi bukannya bapak alergi air ya Aduh kenapa kamu bisa tau lagi? Aku tau pak Atau jangan-jangan selama ini bapak gak pernah mandi ya Iya gak pernah mandi Astaga Hai anak baru Mau apa lo? Lo alergi manusia? Berarti lo Kutukan aku apa ya? Hah? Mulut monyong sampe ketemu jodoh Mulut kamu kenapa sayang? Juga gak tau ma Mulut aku dari tadi kayak gini terus Yaudah cari jodoh kamu sana Iya tapi gimana caranya? Coba ketemu sama jodoh aku Hahaha mulut rire monyong guys Stop ketawain gue Gue bakalan balik Asal kok mulutnya Gimana caranya? Iya dengan cara ketemu sama jodoh Tapi kan gak segampang itu Iya sih gak segampang itu Liat deh guys bibir monyong rire lucu kan? Iya Apaan sih? Stop ngeledekin gue Ma Abang kan jagoan banget Bisa gak suruh abang pulang sekarang Soalnya aku diledekin sama temen-temen aku Iya mama suruh abang kamu pulang ya Yes Mau sampe kapan coba mulut gue kayak gini Abang kamu udah pulang Abang udah pulang Bukain pintu Gih Oke oke aku buka pintu sekarang Abang? Iya adeknya abang ada apa? Kok abang gak kaget liat mulut aku? Lah mulut kamu gak kenapaan apa kok Iya juga mulut aku balik asal Berarti Tau peristiwa buruk atau peristiwa baik yang bakalan terjadi ke semua orang ya Peristiwa baik aja deh Mama kenapa nangis? Papa kamu dipecat Papa dipecat Iya mama bingung kita ke depannya gimana? Mama tenang aja Sebentar lagi kita bakalan jadi orang kaya kok Gimana caranya sayang? Aku juga gak tau gimana caranya Tapi iya juga papa gue baru dipecat gimana caranya Tiba-tiba keluarga kita jadi kaya ya Sayang papa kamu ditawarin jadi bos di suatu perusahaan Hah? Papa ditawarin jadi bos di suatu perusahaan? Iya nak Angel gak mau temenan sama gue Hah? Angel gak mau temenan lagi sama lo Gue juga gak tau gue salah apa sama si Angel Yang sabar ya Iya makasih banyak ya Reh Tenang aja sebentar lagi lo bakalan juara satu Dan Angel bakalan iri sama lo Astaga lo seriusan Reh Handphone gue rusak Iya Sedih banget gue Tenang aja Mama lo bakalan beliin lo HP baru kok Wah semoga aja kabar baik itu benar Kalau peristiwa baik gue sendiri apa ya? Pacaran sama Woody atau Lotso? Lotso kan lebih imut warna pink jadi Lotso aja Ya walaupun boneka setidaknya gue gak keliatan jomblo banget kan? Kamu itu cari pacar terus menikah Iya nanti aku bakalan cari pacar dan menikah Mama tenang aja Jadi lo pacaran sama boneka Lotso? Emangnya kenapa kalau gue pacaran sama boneka daripada kalian? Tidaknya kita pacaran sama manusia bukan sama boneka Tapi iya juga setidaknya mereka pacaran sama manusia gak sama boneka Aku jadi diledekin semua orang gara-gara kamu aku buang kamu aja Pacar boneka lo kemana? Udah gue buang bonekanya gue gak pacaran lagi sama Lotso Emangnya lo buang kemana boneka lo itu? Gue buang ke kelas Tapi di kelas gak ada Hah? Masa sih gak ada? Ya paling ada yang pungut Tapi siapa yang pungut boneka Lotso di kelas gue? Kamu permisi kamu lagi cari apa ya? Kamu murid dari mana? Perasaan aku gak pernah liat kamu di sekolah ini? Kamu ganteng banget Aku ini pacar kamu kok sayang? Pacar aku? Maksudnya? Aku adalah Lotso Jadi pemakan daging atau pemakan buah? Gue gak pernah sih makan daging Jadi gue gak mau coba Pagi mah Iya Aku pilih makan buah Emang kenapa sih? Emang kenapa sih gue gak boleh kasih tau ke satu orang pun Kalo misalnya gue tuh pilih makan buah? Hai Gue pilih makan daging kok Ini sama sekali gak ada yang pilih makan buah apa ya? Ikut kemana? Em Iya udah Boleh Paling daging ayam atau gak daging sapi Udah Gue udah siap Ayo Paling gue cuma ikutan cari daging doang Gue gak mungkin ikutan makan Soalnya kan gak bisa Gue udah terlanjur pilih makan buah Ke rumah Riri Tapi kan kita mau cari daging Bukan ke rumah Riri Gue gak ikutan deh Bukan ke rumah Riri Bukan ke rumah Riri Bukan ke rumah Riri Terima kasih.